Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Mama Dehanya Halo Mamis, pagi-pagi ini aku buru-buru menuju notaris Ini mau tanda tangan kontrak jual beli rumah Yeay Alhamdulillah Disclaimer ya Moms, ini tuh sebenernya daily vlog aku Aku nge-vlog dari pagi sampe malem Nah ini pagi-pagi sebenernya schedule ke notaris itu tuh sebenernya di siang hari Cuman si pak notarisnya minta pagi terus kita buru-buru Nah ini udah pulang dari notaris Anak-anak sudah mandi, sudah makan siang Ini udah jam makan siang Tadi pas aku lagi masak anak-anak main dan ngeberantakin rumah Gak apa-apa Karena kan namanya juga anak-anak ya kerjaannya juga main ngeberantakin Dan aku seneng sih rumah berantakan kayak gitu Tandanya mereka beneran aktif main gitu kan Apalagi kalau mereka main pas aku lagi masak gini Jadi gak keganggu Oke ini keberantakannya aku skip dulu Aku juga mau isi perut dulu ya Mau makan siang juga Ini aku pakai tahu sisaan makan dehan Kan membazir ya moms Si dehannya cuman makan bagian dalamnya doang Nah aku bagian kulitnya Kalau nasibnya momis itu pasti mendapatnya bagian yang sisa Nah itu aku habis makan ceritanya Ini aku lanjut mau nyuci piring Itu udah setumpuk segunung gitu Ini pekerjaan aku tuh semuanya menumpuk ya Di hari ini tuh Karena mulai dari notarisnya ngebatalin Tiba-tiba ngejatuhlinnya maju Terus tadi malapnya aku bablas tidur Gak ngenyiap-nyiapin masakan Gak ngenyiap-nyiapin beres-beres rumah Jadi kalau udah bablas malamnya Pagi itu jadi Gitu gimana rasanya ya Jadi kayak menyesal gitu Kok semula mau ikut tidur ya Anak-anak tidur kok aku ikut tidur Jadi kayak rugi gitu Karena kan aku tuh lebih aktif di malam hari Untuk kerjaan ibu rumah tangga gitu Karena siang-siang tuh suka nimbrung sama anak-anak main Gitu aku suka nemenin anak-anak main gitu Apalagi si A nya sukanya Nempel terus sama aku kan Jadi ya sudah Jadi seorang ibu gak harus sempurna ya mom Sekadang memang harus ada jadwal Atau rencana kita yang Berantakan Terus ada harus Ngubah planning A Planning B C Sampai Z Tapi ya nikmatin aja Daripada dipikirkan Terus menyesal gitu Berkepanjangan kan Nanti mood kita jadi kacau Terus nanti kasihan Anak-anak ikut Gara-gara mood kita kacau Terus kita suka ngomel-ngomel Marah-marah sama anak Kan kasihan ya Oke ini aku selesai Beres-beres cuci piringnya Terus aku tadi Sebenernya ini tuh Kegiatan malam hariku Buat ngeberesin Bersih-bersih bagian Macu cuci piring Kompor itu semua kan Kegiatan malam ya Mau gimana lagi Malam aku ketiduran Ya sesekali gak apa-apa lah ya Kalau momis ada yang Kayak aku juga gak Aku mau cari temen Mau cari tim Orang yang bablas Ketiduran Terus tiba-tiba Kerjanya jadi numpuk Berantakan Kayak aku Oh ya hari ini Momis semua apa kabar Semuanya mudah-mudahan Selalu sehat ya Dan momis yang lagi Gak enak badan Semoga segera sembuh Dan semangat lagi Menjalankan aktivitasnya Nah ini habis Cuci piring Tiba-tiba Anya Bangun Jadi ya Ngomongin Anya dulu Terus aku juga skip Bagian Bersih-bersihnya Aku gak videoin Karena Itu udah Set 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 Biar cepet gitu ceritanya Jadi gak Keburu buat nge videoin Nah ini jatuh makan malam Anak-anak Makan Terus ini Dehan Minta ayam goreng crispy Lagi Kemudian ada momis tuh Yang ngasih aku masukkan Untuk goreng ayam crispy Supaya Lebih keriting gitu Crispy Makasih ya momis Aku ngikutin Resepnya momis nih Nah ini Anya ini Anakku umurnya Sebelah sebulan Dia itu Dari umur Sepuluh bulan Itu seneng Banget makan sendiri Kayak gini Karena mungkin Dia ngeliat abangnya ya Dehan BTW ini udah Mandiri banget Alhamdulillah Dari Bangun pagi Mandi sendiri Pake baju sendiri Pilih baju Semuanya sendiri Sampai makan pun Gosok gigi pun Semuanya sendiri Alhamdulillah Dia udah 4 tahun Jadi Pelan-pelan Aku ajarin mandiri Nah Jadi mungkin Anya ini Juga termotivasi Atau ngikutin abangnya gitu Abang makan ini Dia ikut makan itu Ini sebenernya Menunya juga sama Ayam goreng crispy Cuman kan aku Nggak kasih bagian crispynya ya Takut kesel Gitu Karena giginya Cuman Masih 4 gitu kan Jadi bagian kulitnya Itu Aku kasih sama Dehan Bagian crispynya Ini ngeliat anak kayak gini tuh Suka mewek gitu Maksudnya Leluh gitu Karena waktu bayi itu Dehan Keskip gitu Dia belajar makan kayak gini Belepotan kayak gini Itu Dulu tuh Aku kayak Nggak tahan gitu Sama belepotan Belepotan Makan anak gitu Jadi selalu aku Suapin 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 gitu Jadi Dia nya ini Aku perbaiki Semua kesalahan Kesalahan yang pernah Cara aku mendidik Ke Dehan Aku benerin Dianya Jadi Guru besar aku Dalam Menjadi seorang ibu tuh Sebenernya adalah Dehan Terima kasih ya bang Belum jadi ibu yang baik Juga sih Buat anak-anak Tapi kan setiap hari kita Belajar ya Berproses Dengan anak-anak Selalu menjadi Yang terbaik Aja Aduh Kok jadi Melo ya Nah ini Dehan nya Sudah mau makan Sendiri Dia happy Sekali Tapi makanya Harus ditemenin Supaya dia Semangat Karena kan Dia mau Makan ini Baru sekarang Loh moms Baru Sekitar Satu bulan ini Nah ini Rutin Rutin Retas Anak-anak Sebelum tidur Ini udah abis Gosok gigi Ceritanya Terus aku juga Ngebiasain Minum air putih dulu Sebelum tidur Dan bangun tidur Nah Jadi biar Semangat Aku juga harus Minum juga Terus ini Ceritanya Balap-balapan gitu Mom Siapa yang duluan Abis minumnya Oke Sekian dulu ya Untuk share Aktivitas Hari ini Semoga Ada yang bisa Diambil Manfaatnya Atau hikmahnya Buat momis Terus ada Kalau misalkan Ada yang tidak baiknya Dibuang saja Terus Jangan lupa Untuk like, komen Dan subscribe Ya moms See you next video Mom Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax